Basso, basso, temeli di ewe Halo CSCSku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film Seorang alkoholik yang sok-sokan bikin konten tak berguna dan memang tak berguna, oke? Kembali ke topik, kali ini gue akan menceritakan ringkasan sepak terjang Antifa Sebuah gerakan yang awalnya bertujuan untuk melawan Nazi Dan kini menjadi gerakan terbesar di dunia dalam aksi-aksi jalanan mereka Kake CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa Kita intro dulu guys, sebat-sebat Dimanakah kita mencari manusia Membotakkan mata, mengosongkan jiwa Seair kesunian, tak lagi kau dengar Inilah saat yang kau melihatnya Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku Dengan abel membarat, dengan asap bermakna Marilah abad, cari kenyataan Marilah abad, cari kenyataan Sin dibuka ketika diktator Italia Benito Mussolini Mengkonsolidasikan kekuatan di partai fasis nasionalnya Pada pertengahan 1920-an Kemudian sebuah gerakan antifasis yang berlawanan muncul baik di Italia Maupun di negara-negara lain seperti Amerika Serikat Banyak gerakan antifasis di Amerika Serikat Mereka sebenarnya kelompok anarkis, sosialis, dan imigran sindikalis dari Italia Dengan pengalaman dalam pengorganisasian buruh militansi Secara ideologis, antifasis di Amerika melihat dirinya sebagai penerus aktivis anti-nazi Di tahun 1930-an Gerakan antifa telah ada di berbagai era dan berengkarnasi Organisasi asli antifa adalah antifasistis action Yang muncul pada tahun 1932 dan 1933 Didirikan oleh para pengandu Stalinisme di masa air Republik Weimar Nama antifa diambil dari bahasa Jerman yang merupakan kependekan dari kata antifasis Antifasis sendiri adalah anti-prinsip otoritas yang mutlak atau absolut Dimana perintah mereka harus dipatuhi tanpa pengucualian atau ditentang Antifa menjadi sangat penting dalam ideologi Karena pembanggangan harus selalu hadir di setiap sistem juga kebijakan yang menindas Orang-orang yang terlibat dalam gerakan tersebut Cenderung memiliki pandangan anti-otoriter Anti-kapitalis dan anti-negara yang menganut berbagai ideologi sayap kiri Mayoritas individu yang terlibat adalah seorang anarkis, komunis, dan sosialis Yang menggambarkan diri mereka sebagai revolusioner Beberapa ahli berpendapat bahwa antifa adalah respon yang sah untuk melawan kebangkitan sayap kanan Sebuah kelompok rasis supremasi kulit putih Politik antifa modern dapat ditelusuri di Skenapang di Inggris Oleh komunitas skinhead pada tahun 1970-an dan 1980-an Lalu setelah runtuhnya tembok Berlin di Jerman Munculah kelompok neonazisme yang sangat rasis dan fasis Mereka meneruskan faham naji yang habis setelah perang dunia kedua Di Jerman, kaum kiri muda termasuk kelompok anarkis dan penggemar pang Memperbarui gerakan antifasisme Dan sudah berani menunjukkan diri dengan aksi di jalanan Seperti dibanyak aksi pada akhir tahun 80-an Penggemar pang sayap kiri di Amerika juga mulai mengikutinya Meski awalnya mereka menamai dirinya dengan sebutan kelompok anti-rasis action Menurut mereka, Amerika akan lebih tepat jika memerangi rasisme daripada melawan rasisme Aktivis anti-rasis action atau ARA kemudian melakukan tur dengan banyak band pangrok juga skinhead Mereka bergerak mengkampanyekan anti-rasis dan fasis Dengan bin-bin pang juga skinhead Gerakan itu bertujuan agar bisa mencegah para neonazi gagal merekrut anak-anak muda untuk didoktrin Sampai mereka membuat moto yang bertuliskan kemanapun para neonazi pergi Mereka akan ada Pada tahun 2002, ARA mengganggu pidato Matthew Hale Seorang kepala kelompok supremasi kulit putih yang rasis Ia berpidato di gereja Keter Sword di kota Pennsylvania Yang mengakibatkan perkelahian dan 25 orang ditangkap Pada tahun 2007 muncul kelompok Cross City Antifa Kelompok pertama yang menggunakan nama Antifa Kelompok itu dibentuk di Portland, Oregon Oleh mantan anggota ARA Lalu pada tahun 2013 Bagian paling radikal dari anti-rasis action Mereka membentuk TORS Antifa Network Yang memiliki cabang di seluruh Amerika Para aktivis Antifa merasa perlu untuk ikut serta dalam aksi melawan Karena mereka sangat percaya bahwa elit sedang mengontrol pemerintahan dan media Jadi mereka perlu membuat pernyataan langsung terhadap orang-orang yang mereka anggap rasis Selain mereka hadir untuk melawan fasisme Para aktivis Antifa juga melakukan gerakan gotong royong Seperti saat terjadi bencana badai di Harvey Lalu 2017 Kelompok Antifa juga bekerja dengan kelompok lintas agama Untuk membantu membangun rumah-rumah ibadah Mereka juga melanjutkan dan memperluas praktik yang sudah berusia 40 tahun Dalam penyediaan ruang untuk pengungsi dan imigran Antifa selalu melakukan penelitian untuk memantau aktivis sayap kanan Mereka juga mengadakan diskusi dengan masyarakat Mendistribusikan literatur di pameran buku Festival film Serta mengadvokasi dan membina komunitas yang damai berkelanjutan Seperti membangun kebun komunitas Saat aksi di jalanan Antifa selalu menggunakan anonimus Mereka menggunakan pakaian hitam-hitam atau yang kita kenal sebagai Black's Block Menutup wajah untuk menyembunyikan identitas Menciptakan rasa kestaraan Selain itu, untuk alasan filosofi seperti keyakinan bahwa hirarki itu buruk Dan tetap anonim untuk membantu mengendalikan ego seseorang Kemudian mereka juga hadir saat protes pemilihan Donald Trump Tahun 2016 Mereka juga berpartisipasi dalam protes Berkeley Pada Februari 2017 Terhadap provokator sayap kanan Milo Yinaplus Dan pada Agustus 2017 Antifa kembali hadir diunjuk rasa Unite the right di Virginia Menurut majalah The New York Times Mereka membawa pentungan dan cairan pewarna Lalu saat jurnalis Adelstein Mewancari seorang pengunjuk rasa Antifa Ia mengatakan jika tongkat yang mereka bawa Adalah tindakan persiapan menghalau serangan kekerasan Oleh kelompok rasisme Supremasi kulit putih Lalu mereka terlihat kembali di aksi Untuk memprotes Boston Free Speech Rally Saat berlangsungnya para supremasi kulit putih Di sebuah rapat Donald Trump Aksi tersebut menarik 40 ribu pengunjuk rasa Yang melakukan aksi dengan damai Meski begitu 33 orang Antifa ditangkap Dengan cara kekerasan Kemudian Trump menegaskan Jika para pengunjuk rasa Di luar rapat umum Adalah sebagai paramilitan Antifa Kemudian selama protes Berkeley Pada 27 Agustus 2017 Diperkirakan 100 pengunjuk rasa Antifa Bergabung dengan 2.000 sampai 4.000 pengunjuk rasa lainnya Untuk menanggapi demonstran sayap kanan Para pendukung Trump Saat mereka sedang menggelar aksi bertajuk Say no to Marxist Para pengunjuk rasa sayap kanan pro-Trump Juga berkata jika kelompok Antifa Adalah kelompok gangster Kemudian November 2018 Polisi menyelidiki kelompok Antifa Semestrasis DC Karena ada akun grup Twitter Dengan nama Antifa Memposting alamat rumah Carlson Seorang yang ikut mendirikan Daily Keller The Daily Keller sendiri Adalah pendukung utama Donald Trump Dan kebijakannya Serta grup Yang selalu mempromosikan kebencian Terhadap ras lain Juga para imigran Mengetahui itu Kelompok Antifa mengatakan Kepada Carlson di Twitter Jika mereka siap untuk bertarung Mereka juga meneror Carlson Dan berkata di Twitter Jika mereka tahu Dimana Carlson tidur Dan akan masuk ke rumahnya Dengan ciri cat anarkis di rumahnya Pada bulan Februari 2019 Aktivis antifasis berbaris Di Stone Mountain, Georgia Ketika kelompok supremasi kulit putih Sedang melakukan neokonfederasi Kehadiran Antifa saat itu Itu adalah upaya menghalau gerakan mereka Sehingga acara itu Ijinnya ditarik oleh kepolisian Dengan alasan Pertikaian dan keselamatan Aktivis antifa Yang hanya lebih dari 100 orang Berbaris dengan damai Mereka meneriakan slogan-slogan Anti rasis fasis Lalu acara itu pun Berakhir dengan damai Dan para supremasi kulit putih Akhirnya membuarkan diri Sebagian besar aktivis politis antifa Adalah non kekerasan Mereka cenderung membawa poster Dan selebaran-selebaran Menyampaikan pidato Berbaris dalam protes Dan pengorganisasian komunitas Meski begitu Banyak sekali upaya Untuk mendeskreditkan antifa Di media sosial Dengan tujuan Untuk melencengkan informasi Gerakan antifa sesungguhnya Walaupun antifa diserang Di media sosial Dengan begitu masif Antifa kembali muncul Ketika kasus kematian George Floyd Seorang pria kulit hitam Yang tewas Atas kebrutalan polisi Dan saat mereka melakukan Aksi protes Tindakan kepolisian Tiba-tiba menyerang mereka Dan para polisi itu Menuduh jika Lompok antifa Akan melakukan kerusuhan Setelah protes George Floyd Pada Mei dan Juni 2020 Pemerintahan Trump Menyalahkan antifa Karena menurut mereka Antifalah yang bertanggung jawab Mengatur protes masal Hingga Donald Trump Dan William Barr Berulang kali menyuruhkan Bahwa kelompok antifa Adalah sebagai Organisasi teroris Setelah itu Aktivis sayap kanan Organisasi media Dan politis pejabat Administrasi Serentak menuduh Bahwa antifa Memiliki pemimpin Yang memberi Sumber pendanaan Untuk aksi mereka Kemudian pada tanggal 31 Mei 2020 Anggota sayap kanan Identity Eropa Menyuruhkan di akun Twitter Untuk menyerang kelompok antifa Dalam protes Terkait kekerasan polisi Mereka juga mengancam Akan menyerang Menggunakan senjata otomatis Terhadap pengunjuk rasa Selama protes Di wilayah DC Dan pada bulan Mei 2020 Lara Logan Kelompok dari Supremasi kulit putih Berulang kali Membuat hoax Ia menerbitkan Dokumen palsu Rencana antifa Yang akan menghancurkan Beberapa gedung Sendi pemerintahan Juni 2020 Sebuah keluarga multiras Saat dalam perjalanan berkemah Di Fox, Washington Didatangi kelompok warga Sayap kanan Karena mereka menuduh Sebuah keluarga Adalah kelompok antifa Disana mereka Mendapatkan pelecehan Dan terperangkap Di tempat perkemahan Selain menyandera Satu keluarga di perkemahan Mereka juga memblokir Jalanan Sebagai tanggapan Atas isu palsu Bahwa aktivis antifa Berencana untuk Melakukan perjalanan Ke kota Dan melewati tempat mereka Rumor itu disebarkan Oleh seorang Komandan Garda Nasional Udara Oregon Lalu dalam Mewancara Agustus 2020 Trump kembali Menyebarkan rumor Ia berkata Bahwa ada beberapa Preman Mengenakan seragam Hitam-hitam Dengan perlengkapan Menaiki pesawat Washington Untuk mengganggu Partai Republik Dan Agustus 2020 Serangan terhadap Antifa Kembali terjadi Di media sosial Salah satu situs Web Antifa falsu Dibuat untuk Dukungan kampanye Presiden Joe Biden Meskipun hal ini Digambarkan jelas Tipuan untuk Mengaitkan partai Dengan Antifa Kemudian Saat kebakaran Hutan berkobar Di pantai barat Pada September 2020 Desas Desus kembali Menyebar di media sosial Bahwa Antifa Sengaja membakar Dan mempersiapkan Untuk menjarah Properti Yang sedang Dievakuasi Meski akhirnya Departemen Kepolisian setempat Membantah isu itu Namun karena isu tersebut Beberapa warga Menolak untuk Mengungsi Dan memilih Untuk mempertahankan Rumahnya Karena mereka Menduga Jika akan ada Penjarahan dari Kelompok Antifa Dan pada April 2021 Saat video Instagram Tentang gereja katolik Yang terbakar di Minia Volus Menjadi viral Mereka mengaku Bahwa mereka adalah Antifa Yang telah Menyebabkan Kebakaran itu Namun Setelah pemeriksaan Fakta oleh US Today Mereka mengatakan Jika kebakaran tersebut Terkait dengan Kerusuhan warga Setempat Lalu film pun 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 Selesai Meski dihancurkan Dari berbagai arah Gerakan Antifa Tetap ada Dan berlipat ganda Sampai hari ini Dan gerakan Tanpa pemimpin ini Akan selalu hadir Ketika penindasan Rasisme Fasisme Kapitalis Terus berkuasa Di bumi Yang kita pijak Ini Oke CS CS Terima kasih Sudah menyaksikan Film ini Tidak selesai Saya beserta Jajaran Berandal Malam kembali Pamit Sampai jumpa Di Film berikutnya Bye 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 Nampura Lamun Salah penyebutan Dan pengeditan Love you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax